Pemirsa Forum Masyarakat Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Baradaya membeberkan sejumlah kejanggalan kebijakan Gubernur Provinsi Papua Baradaya yang dinilai mereka menyalahi aturan dan bekerja tidak sesuai prosedur. Kejanggalan Kebijakan Pejegubernur Papua Baradaya yang memicu aksi demo Forum Masyarakat Sorong Raya yang tidak peduli Pemekaran Papua Baradaya selama seminggu terakhir. Dijontohkan Pejuang Pemekaran Papua Baradaya Martin Kambuaya adalah pelantikan Pejabat Eselon II dilakukan di Jakarta dan menyusun program kerja di Jogja. Kejanggalan lain yang memicu aksi demo menuntut Menteri Dalam Negeri menarik PJ Gubernur Muhammad Musad karena dianggap menyalahi aturan adalah asesmen Eselon III dan IV yang dianggap tidak perlu dilakukan tetapi langsung dilantik saja bahkan anggaran yang dialokasikan dianggap tidak berpihak kepada orang asli Papua. Yang pertama adalah kebijakan berkaitan dengan anggaran yang sudah dipotong oleh pemerintah pusat sampai hari ini tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah pelantikan Pejabat Eselon II yang dilakukan sebenarnya harus dilakukan di Sorong, Ibu Kota Provinsi Papua Barat ini dengan tujuan bahwa masyarakat hatinya hadir, mereka merasa puas bahwa apa yang selama ini mereka berjuang, mereka melihat hasil. Ternyata pelantikan ini dibawa ke Jakarta, dilantik di Jakarta. Makanya masyarakat bertanya-tanya memangnya di kota Sorong ini terjadi bencana yang luar biasa. Apakah kebakaran, apakah banjir, apakah gempa bumi, lalu dibawa ke Jakarta. Kemudian yang berikut adalah penyusunan program. Penyusunan program APBD di Musrembang. Itu juga dibawa ke Jogja. Sebenarnya kan APBD ini kan APBD yang artinya pemerintah pusat mengkucurkan untuk masyarakat di wilayah Sorong Raya. Jadi mereka, mestinya mereka tahu persis sektor-sektor anggaran ini dia kemana saja. Tapi penyusunan anggaran ini kan masyarakat juga tidak diimpatkan di sana, artinya di dalam Musrembang. Kemudian yang berikut adalah asesmen pejabat Eslon 3 dan juga di dalam Eslon 4. Yang kita artinya masyarakat tahu bahwa sebenarnya pejabat Eslon 3 dan Eslon 4 ini kan sebenarnya tidak perlu di asesmen. Tapi kita kaget, masyarakat kaget bahwa selama ini kan hanya kembali kepada pejabat pemerintah, artinya gubernur. Yang melihat atau menelusuri dari pejabat Eslon 4 daripada setiap Eslon 4, apakah layak yang dilahir. Yang di asesmen itu, di aturan itu sebenarnya hanya berlaku bagi Eslon 2, bukan Eslon 3 dan Eslon 4. Nah, kendala-kendala atau kebijakan-kebijakan ini sampai hari ini membuat sehingga Eslon 3 yang dalam bentuk tanah hibah dari pemerintah pusat yang terserap melalui Eslon 4 ini. Kita harus melaksanakan AKPDI dalam buku kegiatan-kegiatan. Ternyata sampai hari ini molor. Hari ini molor sudah. Sampai hari ini adalah pekribulan ke-2. Sampai hari ini adalah pekribulan ke-2. Jadi dia harus mempertanggungjawab sendiri melaporkan. Sekarang kita pertanyakan apa yang dilaporkan kepada pemerintah pusat dalam kalunya kementerian dalam kementerian. Sedangkan pandangan masyarakat ini melihat bahwa selama ini artinya realita pelaksanaan pemerintahan di buku kepadatannya ini kan dia tidak jalan. Terutama adalah anggaran. Kemudian masyarakat menculikan juga bahwa anggaran ini kan dia dalam bentuk hibah semua. Dia dalam bentuk hibah. Dia bentuk hibah. Jadi masyarakat sebenarnya kan dana ini kan dana yang digunakan fokus kepada orang masyarakat Papua ataupun masyarakat Nusantara yang ada di wilayah Sorong Raya. Tapi ini faktanya lain. Bukan kami di Surujaya. Tapi memang informasi yang kami dapat di mana-mana bahwa APBD ini jadi dibagi-bagi. Dibagi-bagi saja kepada ini kelompok kiasan ini, ini kelompok pendidikan ini, ini kelompok pesantren ini, ini kelompok perjalanan ini. Jadi ini dana ini dia keluar semua. Dia keluar. Sedangkan roh daripada perjuangan provinsi Papua Aret daya ini adalah tujuan bagaimana untuk memiliki sejarakan masyarakat di wilayah Sorong Raya. Tim Liputan di WM Channel Terima kasih telah menonton.